Intro Setelah saya jadi komandan ada anak buah saya mau menikah Istrinya kan menghadap saya nih pasti Pertanyaan saya pertama kamu siap jadi jandang kan? Tapi saya betul-betul belum sempurna kalau gak makan di rumah Saya selalu denger bapak menguji selalu masakan istri bapak gitu loh Jarang sekali kita gak pernah denger Pak Muldoko gak menguji masakan ibu Waste up itu pokoknya, segalanya mas Bagi saya segalanya Istri, anak-anak, cucu itu udah segalanya Jadi saya betul-betul menjaga menghormati istri saya, menghormati anak saya Ini jangan main-main sama ibu Sayang banget ya? Sayang ya itu penting gitu mas Saya itu nyembah sama ibu saya Cinta itu mempertemukan Cinta itu menyatukan Kadang cinta itu memisahkan Dan cinta itu juga meninggalkan Tapi satu hal yang pasti Cinta itu pasti menguatkan I'll find in love Cinta untuk semua Dan hari ini Masya Allah Saya kedatangan beliau yang saya kagumi Pak Muldoko apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah baik sehat Ini kalo Kalo Pak Muldo kemarin nih Luar biasa sekali nih Pak ini makin hits ya Tampil di sosial media Keren sekali loh Konten-konten yang dibikin dalam arti yang Positif Vibe yang kita dapatkan gitu Pak Muldoko Ya sebenernya saya hanya ingin Menginspirasi anak muda aja sih Ya kan Karena apa Pengalaman seseorang itu penting Ya Untuk orang lain Suatu saat saya Pernah berdinas Di Makassar ya Lainan 2 Lainan 1 Orang lain Wajarnya kalo Sabtu minggu pacaran Kalo saya nggak itu Apa yang dilakukan Pak Muldoko? Saya diskusi dengan senior saya Senior saya itu angkatan 60 Berarti bedanya 21 tahun dengan saya Dia masih inget kolonel seni Sucipto Dia sebagai asren Tapi Sabtu minggu kita diskusi Kadang-kadang nggak nyambung juga saya itu Apa yang dibicarakan oleh beliau gitu Tapi dari tidak nyambung itu Akhirnya saya ingin tahu sesuatu Apa ya yang dibicarakan Itu lah deh Bukan buka buku dan sebagainya Ini sebuah proses Maknanya apa Maknanya memang Learning Organization itu sangat penting Dalam sebuah kehidupan Organisasi maupun individu menurut saya Ini ilmu mendengarkan loh Pak Ilmu mendengarkan Ya nggak semua orang bisa Dan mau melakukannya Itu mantep Itu paling sulit Iya kan Menjadi pendengar yang baik itu nggak mudah kan Apalagi jadi pemimpin Biasanya maunya dia aja gitu Sekali-sekali kayak dengerin bawahan gitu Bawahan kita juga jangan Sampai saya Bersyampaikan kepada Bagaimana dia Berasa Hei Kopral itu Dia masih punya kekuatan Dalam pikiran dia yang positif Dengerin dengan Pak Pak Mantap Pak Di sela-sela kesibukan Bapak yang luar biasa sibuk Saya lihat ya Ini hobi yang paling saya soroti adalah Bapak ini doyan nyanyi Teman-teman Wah kalau udah nyanyi Ada kelebihan tentara Dalam nyanyi Menyanyi itu Yang pertama berani Gue nggak peduli lah yang penting nyanyi Asik Ini yang enak nih Ini yang penting Yang dengerin masalah urusan dia kan Yang kedua tentara itu Menyanyi yang penting keras Urusan ide belakangan Keras dulu Terbiasa lantang ya suaranya kan Bila-bila begitu lah Saya selalu memuji istri saya Ini saya seneng nih Kenapa? Kenapa mudoko ini adalah Termasuk orang yang sangat-sangat-sangat Cinta dan suka masakan istrinya Iya kan? Wah itu luar biasa Apa yang paling enak Pak? Apa semuanya enak? Eh semuanya enak Kadang-kadang istri saya juga jengkel juga Kenapa? Karena Makanya selalu dirumah begitu Kan istri mesti Pengenlah jalan-jalan keluar makan Tapi ya Karena saya lebih seneng makan di rumah Daripada di luar gitu ya Sekali-sekali lah Sabtu minggu gitu Nonton sama istri Ambil makan Tapi saya betul-betul Belum Sempurna kalau gak makan di rumah Saya selalu denger bapak Muji selalu masakan istri bapak gitu loh Jarang sekali kita gak pernah denger Pak mudoko gak muji masakan ibu Wah stop itu pokoknya Wah ini kita tertarik ini buat nyoboh Nanti istri gue suruh bikinan ya Apa itu Apa tadi mas pagi-pagi tadi? Rawan mas Jawa Timuran Rawannya? Jawa Timuran Lebih dari gila ya Bukan rawan gila lagi Rawan lebih gila Gak sabar nih ngelain ya Anytime Anytime Siap 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 Pak apa arti keluarga untuk seorang pak? Segalanya mas Bagi saya segalanya Istri, anak-anak, cucu itu udah segalanya Jadi saya betul-betul menjaga Menghormati istri saya Menghormati anak saya Karena anak-anak saya itu Saya beri kesempatan untuk memutuskan sendiri Mulai dari kecil Pak ini gimana? Putuskan sendiri Mana yang terbaik Pak ini gimana? Oh itu pola didiknya ya? Karena apa? Saya ingin anak-anak saya tidak dikit-dikit Apa? Tergantung orang lain Tidak dikit-dikit terpengaruh di lingkungan Tapi dia secara mandiri Dia memiliki kekuatan untuk memilih mana yang terbaik Itu saya latihkan ya Tapi mereka bagaimana dengan dikasih kebebasan yang seperti itu Dan pola yang seperti itu dari Pak Mul sendiri? Controlling tetap Controlling tetap Control dari saya tetap kuat ya Biasanya apa itu Kalau manja-manjaan ke ibunya Tapi kalau ke papanya no Polanya itu Orang yang serba Striknya jelas Iya jelas Tapi kan kalau berhadapan dengan anaknya Mas Randi Mbak Ula itu langsung luluh artinya Oh iya Artinya yang ini luluh langsung Kalau saya pang lima dia pang tujuh Mas itu Dia pang tujuh Mati kita Iya Cucu beliau nih cucu pertama ya Mati kita iya Iya kan Dan apa yang dilakukan dengan si kecil itu Jadi begini Si pang tujuh itu tadi Cucu-cucu saya itu salah hati untuk Saya kasih hadiah Reward ya Iya reward Ayo Kamu berlomba sama adik kamu Nulis apa Gambar Gambar apa aja Mas Gitu Mana hasilnya Wah bagus kamu Wah kurang ini kurang ini Nah ini Gadiah Gitu Nah Satu saat lucu Mas Lucu Cucu saya tuh Oh Begitu dateng dia udah siap Dengan gambar baru Baru belum ada perintah dari saya Pinter juga tuh Pang tujuh Pang tujuh Pinter sekali Dia nodeng Mas Iya 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 Papi Tua ini Udah ada nih barangnya Gambarnya Papi Tua Papi Tua Oh Lucu banget sih Mana Mana uangnya Papi Tua Udah langsung udah gambar nih kan Iya Pinter itu Pinter Gak salah ini Jagoan Tapi ini ya Dengan segala kesibukan Bapak yang luar biasa Itu bagaimana Membagi waktu Saya tau tentu bisa ya Tapi Siapa yang gak tau kesibukan seorang Pak Modoko gitu loh Nah itu apa yang dilakukan Pak Penyesuaiannya Ya sebenernya Saya agak berlebihan juga dalam Dalam memikirkan diri saya itu Untungnya Bini gue juga ngerti ya Iya sih Itu Seperti Sabtu Minggu saya Waktu Dulu Kolonel Apoletkol Kuliah S2 Ya saya beritahu Saya harus ambil ini Kamu mesti Berkorban Sabtu Minggu Kuliah Pada hari-hari udah bekerja Nah sehingga Istri saya Terlatih ya Anak saya terlatih Dengan situasi itu Tapi Kita masih curi-curi waktu lah Dalam setiap kesempatan ada Kesempatan Kita Ketemu Tapi semua istri TNI AD juga pasti harus begitu ya Pak ya Iya Saya pikir Saya pikir begitu ya Iya Karena Kita pekerjaannya ya 24 jam ya Ini time gitu Makanya Apa Setiap saya jadi Di komandan ada anak buah saya Mau menikah Istri Kan menghadap saya nih Pasti Pertanyaan saya pertama Kamu siap jadi jandang gak? Itu pertanyaannya Pertanyaan saya pertama Agas tapi mau ngapain ya Iya Karena Risiko istri kamu adalah begini Menjadi prajurit Sebuah pilihan Dengan segala risiko yang dihadapi Risiko yang tertinggi adalah kematian Karena dia harus berangkat ke daerah operasi Bahkan kamu gak habis nikah Dua hari berikutnya berangkat operasi No way kamu untuk Mengucurkan air mata Musipun dia tetep mengucurkan air mata Tapi ya gimana itu Itu situasinya seperti itu ya Harus terlapih lah Tapi sosok bapak Di rumah dengan di kantor beda gak sih? Kalau denger cerita tadi beda banget dong Iya kan? Belum lagi di kantor KSP ya Itu kan ada ruangan khusus tuh yang Lantai apa? Lantai pembantaian Lantai pembantaian Lantai tiga tuh lantai pembantaian Lantai tiga Jadi memang banyak masyarakat yang Apa itu Tertipu dengan penampilan saya Penampilannya di TV itu garang begitu Padahal kalau ketemu saya Aduh, oh ternyata Pak Muldoko begini ya Keseharian saya memang seperti itu ya Tapi refleks ya Refleks dari sekian lama mental model saya Sebagai prajurit yang tertata cukup panjang Maka menempatkan saya itu Dalam setiap kesempatan Kalau formilnya seperti itu Gak bisa kita buat-buat Tapi begitu kita lepas dari lingkungan seperti itu ya Ya begini nih gayanya Gitu Lebih ngilani lagi gitu Lebih ngilani lagi Dari kecil itu Umur 4 tahun Ini luar biasa masa kecilnya Pak Muldoko ini ya Umur 4 Terkenal sebagai pekerja keras ya Dan beraninya luar biasa Berapa tahun itu ya? Itu hari SD ya SD pokoknya Kurang lebih Jadi ceritanya Saya kan tinggal bersama Budi saya waktu itu Malam-malam Beliau kencing Kan gelap waktu itu belum ada listrik bos di kampung Nyari-nyari gayung begitu Tahu tuh megang kepalanya orang itu Siap teriak Woi sopas megang kepalanya Teriak Aku masuk ke dalam kan Wah disitu perkelehan disitu terjadi SD loh? Tapi aneh saya bisa nangkep dia Saya juga bingung gitu Satu kampung heboh Hepoh Bayangkan anak SD Nangkep paling itu iso Meskipun kebetulan pas lagi ini Mau ngambil Ininya Budi saya Budi saya yang nyari gayung gak ketemu Megang kepalanya orang itu teriak Nah saya masuk ke dalam Oh Bapak yang mau Disitu loh Pergulatan disitu Luar biasa Lengkap lah masuk Tapi saya mulai dari kecil gini mas Sudah memang membangun keberanian dari kecil ya Contoh kalau di kampung kan Lagi banjir nih sungai Uh sungai saya kalau Banjir tuh Lerap-lerap Kenceng mas Dan lebar Tapi saya berani Eh siapa yang berani bertaruh dengan saya Bagaimana membuat Biasanya membuat sudut paling kecil ya Kalau dia yang keintir gitu ya kebawah air Gak dihitung gitu Tapi bagaimana melawan arus itu sehingga sudutnya menjadi kecil Selalu menang Nah itu kerjaan-kerjaan Kadang-kadang gila juga itu ya Iya luar biasa Karena harus jalan 6 km kalau mau ke sekolah ya Lebih 7 km Lebih 7 km lebih Iya Itu kan Ya kadang-kadang Jadi itu yang membentuk seorang Pak Mudoko ya Ya kayaknya begitu Misalnya lebih Dulu lari-lari kurang lebih 2 km lah ke stasiun Begitu ada Kereta api kan Wah Aku lompat gitu Kereta api Nah disitulah Kejar-kejaran dengan kondektur gitu Nah banyak Ya ketangkepnya juga mas gitu Tangkep Nakal-nakalnya ada lah Nakal-nakal kecil itu Nah itu lah Saya pikir semuanya ngalamin begitu lah Iya masing-masing ada Cuman kalau orang lain coba-coba Kalau saya emang terpaksa begitu Sekarang nggak ada duit Masa anak Tapi terpaksa-terpaksa Di akademi waktu sekolah Terbaik lulusnya tahun 81 itu Ya nggak salah ya Iya sih Iya kan Iya Mungkin waktu SMP agak lumayan sih saya SMA buruk ya Karena mungkin lingkungan saya tidak disitu Saya stres ya Sepatu, raiso, tuku Akhirnya jelek lah pelajaran saya Tapi saya berkumpul dengan orang-orang pintar ya Ya banyak Sebagian besar masuk IPB itu tanpa tes ya Grup saya terkira 5 orang Inten belajar Saya ya bagian dengerin aja mas Lagi-lagi mendengarkan Mendengarkan aja Oh dia itu yang dipikirin Gini-gini Karena kadang-kadang kan nggak Apa Hmm Nggak Nggak nyambung kita Ya nggak inline Tapi banyak dengerin Kalau dia lapar gitu Mul Peluh beli sana Nasih pecel Oh siap Belanggar nasih pecel Ya kerjanya begitanya mas itu Karena luar biasa Tapi apa yang memotivasi Bapak masuk TNI sebetulnya Sebenarnya Hmm Hmm Saya emang ada kakak saya Sirsan ya Kakak saya Sirsan Berikutnya Ya Saya kalau melihat dia melatih Prajurit Cavalry ya Cavalry yang tank gitu ya Sering ketemu sama Apa itu Prawira Lusana Kabri gitu Sangat Wah bedanya Prawira sama Sirsan kakak saya ini Aduh banget ya Jauh banget Nah itu juga menginspirasi Waktu-waktu di kampung juga Saya terinspirasi ada Taruna Naik pispa Oh keren banget Buset Makanya Saya sampaikan ke Ibu saya tuh Aku pengen tadi Uniku Ibu saya Lah aku punya isyoto lele Maksudnya aku Aku bisa Itu yang beliau Ucapkan pada saat Pak Muldoko Ya Mungkin melihat lingkungannya ya Ya Lingkungannya Seperti itu Kayaknya gak mungkin Tapi karena Ibu membaca keinginan saya Dia berdoa Ibu saya berdoa Surat Dukai itu mas Itu luar biasa Luar biasa Tidak pernah lepas Hipat Alhamdulillah Sekarang ya Saya ikut Oh ikutin orang tua saya Seperti itu Ya Alhamdulillah sih Kesulitan-kesulitan Bisa kita hadapi Doa orang tua ya Doa ibu Doa ibu Kemudian ada satu kalimat yang Pak Muldoko bilang kan Tunggu Apa mau ngikutin terus ya Hahaha Ngerti masalah ini Tunggu sampai Saya jadi Panglima Panglima dulu Iya Tunggu 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 Dan beliau bener-bener nunggu Iya Waktu itu Mal Apa bu Aku Udah gak tahan Aku udah Pengen Pengen mati Bu Jangan bu Tunggu dulu Sampai saya jadi Panglima Siswil oleh Masih lama Gak ngerti bu Masih kolonel waktu itu ya Gak ngerti bu Ya Yowes Datang lagi Kira-kira 6 bulan setahun gitu kan Kadang-kadang pulang Bisa di Panglima le Belum bu Tapi iya Kek kuat Tunggu dulu Tunggu Nunggu 10 tahun lebih mas Masya Allah Begitu saya jadi Panglima Divisi 1 Kosrat Dua minggu Meninggal Apa yang diucapkan ibu pada saat Pak Mul bilang Bapak Udah jadi Panglima Gak sebab pulang ya Tapi melalui kakak saya Bicara sama ibu saya Bersyukur gitu ya Bersyukur Terakhir Ya Pesan yang Baik-baik saja Kamu baik-baik Jaga keluarga kamu Karena saya juga udah Melihat ibu saya Memang Sudah Waktunya ya Itu Tapi menghadapi situasi yang Gak mudah Pada saat itu bagaimana ya Pak Mas Orang Pak Mudoko Pada saat itu Ya Betul kehilangan pepunden Mas Kalau Biasanya kita pulang Setelah pulang itu Secu Secu Tama orang pulang saya Masya Allah Ya Kalau orang Jawa kan Biasa Iya Karena ibu saya gak tinggi ya Saya mesti Apa itu Tradisi Iya Di Langkahnya Ya Allah Ya Allah Apa yang bikin paling ingat sama beliau Pak Hah Yang bikin paling ingat apa Kalau saya ingat ibu saya Saya apal baunya Pak Gitu Saya suka meluk beliau Gitu lah Itu Ibu saya Walaupun Saya Ya Sudah Aneh ya Sudah Kalau pulang Itu diklonin sama ibu saya itu Tetap kita anak kecil ya Pak Iya Mau apapun kita ya Kita anak kecil Tetap aja Padahal bapak Anak paling bungsu ya Dari 12 bersaudara Teman-teman ya Jadi empatnya Udah berpulang Kalau gak salah ya Terlebih dahulu Ya betul Bapak bungsu Saya ingat juga Kalau gak salah Pak Mereka sempat digendong Almarhum ibu ya Pada saat di Tanah Suci Iya Waktu ibadah haji Iya Ibu saya udah lah Usianya 80 sekian Gendong ibu Gendong ibu Toa breakin orang Wuduh Saya pelukin Itu Itu Wah itu Ini banget Pak Itu berkah yang luar biasa Kalau buat saya Pak Mendapatkan kesempatan Untuk menggendong orang tua Iya Di Tanah Suci gitu loh Melaksanakan ibadah Wah itu mah Amal Pak Amal yang 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 Lagi-lagi bukan kita nilai ya Pak Nilai tapi yang maha kuasa ya Iya betul Yang penting kita lakoni Yang terbaik itu Mengabdi aja kan dia Iya Iya Nah bicara soal pengabdian ibu Care pada orang tua Kemudian care terhadap keluarga Pak Mul termasuk orang yang cukup Saya lihat Konsisten Terhadap Keluarga rekan-rekan yang Harus Gugur Pada saat melaksanakan tugas Saya nonton Saya inget Bapak di Instagram juga nonton Saya patah ya Saya nonton lagi Karena kita mau wawancara Saya nonton lagi biar saya dapetin apa nih Dua kali saya nonton Pak Mas Rudy saya nonton dua kali Niko nonton dua kali nih Ini luar biasa Jadi ini terus dilakukan Dan Bapak terus Apa Apa Menanyakan itu ya Bener-bener gitu ya Iya Apa yang dilakukan untuk menguarkan mereka Pak Satu hal yang Sangat-sangat Sangat sulit Yang dihadapi oleh Para pimpinan Komandan lapangan Pada saat Dia harus memberitakan Suaminya meninggal Anaknya meninggal Wah itu Itu sungguh-sungguh sangat berat ya Sangat berat Dan cukup lama Istri Sirsan Kamuri itu Istrinya Enggak percaya Kalau suaminya meninggal Berapa kali kita yakinkan Dia enggak percaya Sampai saya apal Istri Sirsan Kamuri Seperti itu Nah Maksud saya memang Itulah pilihan Sebuah profesi ya Kalau kita memilih profesi sebagai Pentara prajurit Ya sudah Kita Ya memang begitu risikonya Ya Harus siap segalanya Terus Ada pesan yang Sangat dalam Dari sebuah peristiwa itu ya Bahwa Kita Kita Semua ini Jangan Jangan A-B Harus pandai Memaknai Sebuah peristiwa Memaknai Sebuah peristiwa itu Akhirnya Kita menjadi Selalu waspadanya Siapapun dari kita Bukan hanya aparat Bukan hanya Pejabat Tidak Tapi Siapapun dari kita Bahwa ada sebuah peristiwa besar Yang Nyata-nyata Membawa malapetaka Dan Ini harus menjadi Pembelajaran ya Pembelajaran Menangkap makna dari sebuah peristiwa Iya Memaknai sebuah peristiwa Kalau saya tidak salah Di timur-timur Waktu itu ada tiga prajurit Yang Ugur ya Bapak harus memberitahukan Ini seri Itu Yang tadi Seri Sang Kamuri Itu Terus Pratu Muziakir Iya Waduh Berat itu mas Mau gak mau disampaikan Tapi Ya itu Itu gak mudah pak Gitu loh Tidak mudah Kebayang gitu loh Nah Pada saat Rekan-rekan Bapak Gugur gitu kan Berpulang Itu kehilangan Iya Bapak harus menguatkan Padahal Bapak sendiri juga harus Dikuatkan gitu loh pak Pasti Ya kan kita kehilangan Rekan-rekan itu Iya Kan pasti gak mudah juga kan Gak mudah Kita juga Begitu Kita kan punya perkumpulan ya Iya Perkumpulan lighting ya Angkatan 81 Ada Piala 81 gitu Itu Itu saling menguatkan mas Apalagi udah pada tua begini Kita kumpul saling Nah Pak Mul Ini tadi kita ngobrol tentang Masalah Pak Mul Kemudian tentang kehidupan yang sekarang Nah Kendangan apa yang Bapak dapatkan Eh Pada saat Bapak Kehilangan Pak Kenangan apa Apakah itu masih bisa membekas Kan gak mungkin hilang total Pak Mul Ya kan Apa yang Bapak Masih Masih bisa Kenangan itu Bapak dapatkan Ya Kehilangan orang tua Khususnya ya Itu Secara alamnya memang itu Tidak bisa dihindari Tetapi Bagaimana membangun komunikasi Itu komunikasi harus tetap Dilakukan Berdoa Berziarah Gitu Melakukan sesuatu dengan niat untuk orang tua Saya membangun masjid Mordoko itu Memang saya dedikasikan untuk orang tua saya Gitu Karena Beliau sudah meninggal Tapi Cara-cara saya membangun komunikasi Seperti ini Ya Sehingga Kita Menjadi orang itu Tidak lupa Bahwa saya berasal dari mana Eling ya Pak Eling ya Pak Eling ya Pak Eling ya iya 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 Sirat Rahim dengan yang udah berpulang ya dengan doa Iya Gak bisa dengan cara yang lain Itu yang paling efektif dan paling Tentrem buat hati itu Pak Ada satu Berita yang saya baca Heboh netizen pada saat Seorang Mordoko Kalau berpergian Naik Pesawat Yang Komersil Dan pilihannya yang biasa-biasa Itu Netizen tuh emang paling ini ya Bagaimana kalau liatnya Heboh tuh Pak Pak Mordoko gitu loh Yang heboh yang nonton Aku sendiri gak heboh Hahaha Itu biasa Mas Bagai Iya 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 Saya dulu itu naik kereta Sering juga gak bayar Naik kereta kelotok gitu Saya waktu Habis jadi panglimat TNI Saya kan ketua AKTI Iya Telepon oleh Teman-teman petani di Jember Saya harus mengejar jadwal panen dia Saya naik pesawat dari Jakarta, Surabaya Sama istri saya Setelah itu Ke Jember Satu-satunya kereta Ekonomi Itu Tempat duduknya Bayang Iya kan Sempitnya gak begitu Tujuh jam Enam jam Tujuh jam Tapi ya Kita nikmati aja Sepanjang kita selalu ingat dulu Nah Saya dulu juga naik kereta Malah dikejar-kejar kondektor Itu Jadi kenapa kita masih menyulitkan diri sih Saya naik seteleng ya Kerjaannya biasa Cuman kebetulan aja di upload ya Biasanya juga naik seteleng itu Muah biasa aja Berdebat-debatan bertiga begini ya Rapopong Gitu Atau biasa di PJ kali Pak Hahahaha Sekarang kan lagi Lagi ini By the way Tadi Bapak bicara soal petani Ya Jadi Pak Mudoko ini kan Masa kecilnya Memang Akrab sekali dengan Pertanian Dan petani Jadi wajar aja Yang saya tanyakan kepada kakak saya Gimana Petani kita Hanya itu Musim apa sekarang Saya melihat Gak ada sebuah perubahan yang signifikan dalam kehidupan pertanian itu Kenapa demikian Karena Petani hanya sekedar untuk hidup Dia bertani bukan untuk kehidupan Itu persoalannya Nah bagaimana bisa merubah menjadi sebuah kehidupan Maka Mau tidak mau Produktivitas itu harus dinaikkan Pola pikirnya juga begitu Pak ya Sambil minum ya Pak Pak Bagaimana produktivitas itu bisa dinaikkan Mau gak mau Risetnya harus Tinggi kita Selalu mencari benih-benih yang unggul Gitu Gitu Dari situ baru SOP nya dibenahin Produktivitasnya meningkat Gitu Bicaranya udah kehidupan Ya Karena udah bisa Berhitung nyekulahin anak Nguliain anak Bahkan memikirkan untuk umroh naik haji Iya Bahkan udah memikirkan insurans dan selesai Bisa gak? Bisa Bisa Nah ini gue buktikan Mas Sedang Hei tenang-tenang ini Hahaha Petani happy Hahaha Nah Gak cuman petani happy nih Pak Nah itu kan petani-petani happy ya Iya Nah sekarang banyak yang gak happy nih Pak Hmm BBM naik katanya Ya bukan katanya Sudah naik Nah Pak Bundoko melihatnya seperti apa ya Ya Mestinya Masyarakat Ya Saya tidak berbicara angka-angkanya ya Tapi yang saya Mesti Awarekan kepada masyarakat adalah Harga BBM naik turun tuh hal yang biasa Ya Ya Kadang-kadang turun Ikuti trend dunia Kadang-kadang naik Ikuti trend dunia Kenapa kok naik sih? Karena Produktivitas Nikas kita itu menurun Ya Yang tadinya kita jadi anggota OPEC Sekarang itu dari kebutuhan kita aja Tidak lebih dari 50% kita impact Lebih dari 50% kita impact Sehingga Harga BBM kita itu Sangat terpengaruh Ruktuatnya Harga dunia Gitu Jadi Sebenarnya Gak Harus paham lah Sampai kepaham lah masyarakat gitu Jadi jangan Hanya dilihat Apa isu naik BBM nya saja Atau mulai berpikir ke teknologi yang lebih maju mungkin misalnya ya Nah yang kedua Kita juga harus memikirkan alternatif Alternatif Ya gitu Saya waktu Lennan Cendral Waktu Agup Lemenas Saya sudah berpikir Baterai adalah masa depan Masa depan adalah baterai Pikiran itu terus Saya perihara Begitu saya pensiun Saya mendirikan Di luar yang tadi mendirikan Perusahaan pertanian ya M Tani Saya mendirikan MAB Mobil anak bangsa Wah itu listrik mas itu Pakai listrik Pakai listrik Kita coba ya pak Oh Sampai kalau nyoba langsung beli Keren banget Resolusi Mobil listrik Jadi memang udah Tapi emang sempat terpikirkan dari dulu kan Seperti ini kan Memang baterai gitu Baterai Dan ini diwujudkan sekarang It's a good step ya Saya ingat jadi ingat cerita Bapak Dulu harus butuh waktu 20 tahun Untuk seorang Pak Mudoko Mampu merealisasikan Apa yang ada dalam benaknya Tadi kita cerita teman Oh iya iya Itu menarik sekali itu Gitu loh Iya 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 Dan ini pun yang membuat Pak Mudoko ya Di staff kepresidenan Memilih banyak anak-anak muda nih Untuk waktunya untuk Berbicara Kasih pendapat ya Utarakan apa yang diinginkan Karena itu Adalah ini bangsa kan Ini bangsa kan 20 tahun Mbak Lama ya Jangan sampai anak sekarang 20 tahun lagi buat ngomong gitu loh Iya kan gitu loh Itu yang saya pikirkan Begitu Suatu saat saya duduk di pantai Perwira Karena mungkin kan banyak diskusi Dengan sinur saya tadi Saya berpikir Angkat Tandat ke depan Mestinya begini Gitu Tapi karena Ya biasa kan Akses kan Gak mudah ya Akhirnya pikiran-pikiran itu Baru bisa dimunjulkan Setelah 20 tahun lebih Nah Itulah yang Memberikan Apa itu Kekuatan kepada saya Untuk Selalu mendengarkan Itu Gimana pandangan kamu Gimana menurut kamu Gimana menurut kamu Gak takut mereka ngomong Pak Oh enggak Ya nanya Pak Mundoko gitu loh Awalnya mungkin gigu-gigu begitu Hirarki kan masih ada Pak gitu loh Ya tetapi ya Saya mencoba menghilangkan Psikologi barrier Oke Di dalam leadership Bariernya itu tadi Kalau kita Leadership kita sudah ada Membatasi barrier Ada barrier Maka sebenarnya kepimpinan itu menjadi tidak efektif Karena Apa itu Hakikat dari leadership Adalah bagaimana Membangun sebuah komunikasi Dua arah Dua arah Kalau gak terbangun gimana Nah Anak-anak saya mungkin awalnya Begitu Tapi karena Itu menjadi gaya Keseharian Saya Biasa makan sama anak-anak Makan siang Sambil ngobrol Itu keren Pak Food has no barrier Begitu kita makan Gak ada batasan tuh Biasanya kayak gitu Ngopi pagi Apalagi Rest gitu lagi Jam-jam sebelas Kita Sini Ngobrol Gitu Ngobrolnya dinas mas Tetapi suasana yang berbeda Itu jadi berbeda Karena ide-ide seseorang itu Itu menjadi Muncul Kalau Dia tidak dalam Ketakutan Yang ada respect Pak Bukan takut Nah Jadi keluar dengan mudah Pinter sama nanti Diajarin Bapak Mas Gak salah Gak salah Gak salah Gak salah Gak salah Gak salah Refleksi dari perundungan Pak Mudok Seorang Pak Mudokok Tentang masa depan Mungkin bisa dicara sama Viewers Alvin Inlove Oh gitu Jangan pernah berhenti untuk melamun Membangun sebuah imajinasi untuk memikirkan sesuatu yang besar Ya Berimajinasi Kontemplasi Bagaimana sih Membangun pikiran-pikiran besar Jangan kita lembek menjadi bangsa ini Jangan Jangan kita takut Pesimis menjadi bangsa ini Jangan Kita penuh dengan resources Kita penuh dengan segalanya Sumbernya manusianya Siapa sih yang bilang Sumbernya manusia kita Kita kurang Enggak Buktinya apa Banyak resources kita yang ada di luar Ya kan begitu Maknanya Banyak orang Indonesia yang pandai Gitu Sumbernya punya Berikutnya Manusianya punya Teknologi kita harus bekerja keras untuk segera mengejarnya Apalagi yang kurang Jangan pernah pesimis Ya Tetapi Tidak cukup dengan optimis Optimis itu perlu Dengan perjuangan Kita tidak bisa Mas Saya punya keinginan itu Tapi tidak diperjuangkan Ikhtiar Tidak ada Tidak ada orang itu Ide besar Keinginan besar Itu harus diperjuangkan Pemul Kesan Pemul mendampingi Seorang Jokowi Saya banyak belajar dengan beliau Dari sisi politik Memang Wah Guru lah Guru besar lah Saya selama ini Berada di lingkungan militer Dengan varian-varian berpikirnya yang relatif Gak banyak Ya Plet Tapi dengan Banyak bergaul dengan beliau itu Apa itu? Pikiran-pikiran baru muncul Terus yang kedua Terus yang kedua Beliau tidak pernah kering dari ide Ya Gak pernah Ada ya Ini Ini lagi Ini lagi Yang ketiga itu berani Banyak orang yang salah dalam menafsirkan Pak Jokowi Pak Jokowi itu pemberani Pak Mudok Ada pesan gak buat generasi muda yang nonton kita kali ini Karena saya lihat Bapak sangat concern sekali terhadap generasi muda Memberikan kesempatan juga buat mereka yang cukup besar ya Ya Saya kemarin ketemu sama Anak-anak muda ASN ya Anak ASN Pesan saya satu Kalau perlu kalian anak-anak muda Karena saat ini kamu punya kesempatan dibirokrasi Maka Melakukan Revolusi pelayanan publik Itu ditunggu oleh masyarakat Nah Revolusi pelayanan publik Ini penting Karena Pak Jokowi sudah punya Platform di dalam membangun birokrasi Kedepan Dilan itu Konsep Dilan Very simple Digital dan melayani Digital anak-anak muda sudah punya Saya tidak perlu itu Menekankan Karena On hand dia sudah End mind dia sudah Tapi melayaninya itulah Yang penting Perlu revolusi pelayanan publik disitu Melayani itu Pak Melayani Makanya program ini namanya Alvin Inlove Pak Melayani lah pakai ini Kalau sudah pakai ini Beda ngelayaninnya Itu sebenarnya sejajar dengan programnya KSP Cinta Sedar Cinta itu banyak mendengar mas Nah Udah sama cewekmu Buahnya ngomong Capek deh Ditinggalin juga Bener Tapi kalau kita dengerin kelopok-kelopok gitu lah Iya Itu baru satu loh Belum yang lain tuh Iya Kenapa ibu dulu begitu ya Pak Kenapa Pak dengerin Oh iya dah Aku lama sudah dengerin Oh itu kuncinya Iya Kalau dia lagi tensinya tinggi Kita dia Manis Gitu Kita ngomong Dia lagi ngomong Nanti ribut Nah gitu Cagoan nih Nah gitu Kekuatan cinta dalam mendengar diantaranya Makanya kita bikin program ini Pak Dengan cinta cinta akan menguatkan semuanya Pakmu yang luar biasa Masya Allah Masya Allah Kalau gitu Pak Muludoko Saya mau kasih ini kado cinta untuk ibu Kita aud turun-turun pak, udah hadir di kita Masya Allah makasih banyak dari tamu kita kita ngerasa seneng dan hormat banget di Alvin in Love ada pak Muldoko hadir dan kita akan ketemu lagi pekan mendatang, Jumat mendatang dengan tamu-tamu yang lagi sekali lagi terima kasih, all the best sampai coba sub indo by broth3rmax